Kita beralih ke informasi lain di mana saat reskrim Polresta Depok berhasil menemukan bayi Aditya yang diculik Jumat pagi di sebuah rumah kontrakan. Polisi juga menangkap dua wanita yang diduga sebagai pelaku penculikan. Warga kawasan Abadijaya Submajaya Depok tidak bisa menyembunyikan tangisan dan kekesalan mereka kepada penculik setelah Satres Krim Polresta Depok berhasil menemukan bayi Aditya yang diculik di rumahnya Jumat lalu. Bayi Aditya ditemukan di sebuah kontrakan di wilayah Abadijaya Submajaya Depok. Dari rumah kontrakan tersebut polisi juga mengamankan dua orang wanita. Salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang tertangkap kamera pengawas. Pagi ini kita bisa menemukan bayi yang hilang beberapa hari yang lalu. Kita temukan di sebuah rumah kontrakan seorang bayi juga ada yang mengasuh. Sebelumnya bayi Aditya dilaporkan hilang akibat diculik dari kontrakan pada Jumat pekan lalu saat sedang tidur bersama kakaknya. Kala itu ibu Aditya tengah pergi ke warung. Rekaman CCTV kasus ini pun sempat viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!